Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku, Sahabat Ternyata, Kerema yang terkasih. Hari ini, Kamis 6 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas 4 ayat 14-22a dengan tema, Hidup Kita Sebagai Kegenapan Kehendak Allah. Sahabat Rema yang terkasih, biasanya di akhir tahun, orang akan beramai-ramai mencari di media sosial mengenai ramalan tahun depan. Ramalan akhir tahun ini kemudian dipegang erat, dan selama setahun ke depan kemudian yang terjadi adalah mencari-cari manakah ramalan yang tepat, yang sesuai, manakah situasi-situasi yang menjadi penggenapan atas ramalan-ramalan yang pernah disampaikan. Orang kadang begitu yakin dan percaya dengan ramalan-ramalan zodiac mungkin atau ramalan apapun itu yang muncul dari orang pintar. Kiranya berbeda jika kita melihat dalam kacamata nubuat. Nubuat bukan sekedar ramalan remeh-temeh, bukan sekedar ramalan bencana, atau ramalan situasi-situasi tertentu. Nubuatan atau nubuat adalah sesuatu yang disampaikan, diwartakan oleh para nabi. Nubuat para nabi biasanya terkait dengan jaman akhir atau jaman mesias, yakni era di mana mesias datang dengan membawa serta seluruh tanda-tanda yang mencengangkan. Nabi Yesaya memberikan kesaksian bahwa nubuat tentang jaman mesias ini disertai dengan tanda-tanda di mana akan terjadi pembebasan bahwa orang lumpuh akan berjalan, orang buta akan melihat, orang yang tuli akan mendengar. Kita tahu bahwa melalui injil hari ini, apa yang disabdakan, apa yang diwartakan, dilubuatkan oleh nabi Yesaya, dan juga oleh nabi-nabi yang lain, yang menubuatkan tentang jaman mesias ini, sungguh-sungguh terjadi pada jaman Yesus. Dan Yesuslah sang mesias itu. Dialah yang membawa era pembebasan itu. Bahwa melalui karya-karyanya, Tuhan Yesus menunjukkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara. Intinya adalah, kita semua diajak untuk melihat, bahwa Yesus inilah sang mesias sejati, yang membawa era pembebasan, jaman mesias, jaman pembebasan. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, reaksi atau respon seseorang tentu berbeda-beda, terhadap sebuah ramalan. Termasuk, dengan nubuatan ini, orang bisa percaya, orang bisa yakin, orang boleh takum. Namun ada juga orang yang tidak percaya atasnya. Pada jaman, Yesus pun juga sama. Orang-orang yang melihat dan mendengar, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ada yang lantas, yakin dan percaya. Namun ada juga yang tidak mempercayainya, justru malah kemudian memusuhinya. Saudari-saudaraku, sahabat remah yang berkasih, kita bisa belajar dari sini, bahwa Yesus adalah kegenapan, atas nubuatan-nubuatan para nabi. Sekarang, kita bisa merenungkannya seperti ini. Sejak digenapi oleh Tuhan Yesus, maka sudah selesai, apa yang dikerjakan oleh para nabi. Sekarang kita boleh bertanya, apa yang diinginkan, dan dikehendaki oleh Allah terhadap kita. Soal kegenapan-kegenapan nubuatan para nabi sudah selesai dalam diri Yesus. Dan diri Yesus, dalam diri Yesus, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita, ingin mewartakan tentang, yang penting adalah selanjutnya, zaman selanjutnya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, terhadap kita. Tuhan Yesus ingin agar kita ngapain, di era-era ini, di zaman-zaman ini. Tuhan ingin menghendaki, agar kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menghendaki, agar kita menjadi pribadi, yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih. Bukan hanya paham, lihai, ngomong soal kasih, tapi menjadi pelaku-pelaku sabda itu sendiri. Nah, tentu saja sebagai pribadi yang sudah dikasihi oleh Allah, kita semua bertanggung jawab untuk kemudian menepati, menggenapi apa yang Tuhan Yesus kehendaki atas diri kita. saya mengajak kita semua untuk menggenapi apa yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Allah atas diri kita, yakni menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan dan melaksanakan sabda. Maka, saudari-saudaraku yang terkasih, tak perlu nubuatan-nubuatan, tak perlu hal-hal yang luar biasa hebat. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, penebusan dosa adalah hal yang luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita perbuat sebagai seorang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai murid-murid Kristus. Tentunya, kalau kita mengaku diri sebagai murid Kristus, kita akan taat pada guru kita. Apa yang dikehendaki oleh guru kita, apa yang dikehendaki oleh Allah kita, akan kita turuti, akan kita laksanakan, dan akan kita kerjakan. Maka ajakan bagi kita semua hari ini adalah, mari dalam hidup kita, kita berusaha sekuat tenaga, untuk menggenapi, apa yang sudah Tuhan kehendaki atas diri kita. Semoga Allah memberkati kita, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, Sampai jumpa dalam program berikutnya.